jam istirahat sudah selesai teman-teman kita akan berangkat lagi ke lokasi pekerjaan seperti biasa kami berjalan dari mesh keluar dari mesh dan akan menunggu di depan untuk anak berlanggu-langguan jemputan ke lokasi pekerjaan belum bisa saksikan sendiri banyak sekali mobil orang-orang yang beraktifitas secara seperti yang belum pernah saya sebutkan teman-teman di sini tempatnya orang-orang mungkin ya teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman bisa sejikan sendiri mudah-mudahan pengalaman daripada perjalanan saya ini bisa menambah sedikit pengetahuan, kewawasan kita menjalani kehidupan ini mengikuti apa ya mengikuti takdir yang sudah dia saya tentukan untuk tiap-tiap diri manusia teman-teman saya mencoba mencoba menjalani kehidupan ini tentunya tetap memegang satu ideologi yang saya miliki seperti yang video-video yang pernah saya buat saya akan mempraktekkan dari pengetahuan ketuhanan dengan kita berbaur dengan warna-warni kehidupan karena apabila kita tidak apa namanya tidak praktekkan ilmu pengetahuan ketuhanan dengan kehidupan maka tentu saya akan merasakan kebosanan karena di Halmahera Utara ini saya diberikan kontrak selama 8 bulan jadi selama 8 bulan ini saya berada di Halmahera dan saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya melalui video A Day In My Life mudah-mudahan ada sedikit wawasan, pengetahuan, ataupun yang lain-lain yang bisa bermanfaat untuk teman-teman sendiri kalau mau dibilang bosan tentunya bosan sekali teman-teman setiap hari warna kehidupannya seperti itu seperti itu-itu saja teman-teman berangkat pagi, pulang siang nanti berangkat lagi, nanti pulang sore dan itu akan terus berlanjut selama 8 bulan jadi nanti kalaupun saya jarang upload video saya mohon maaf dulu teman-teman karena saya harus bisa membagi waktunya sembari saya berbicara sembari sahabat-sahabat semua di sana bisa melihat-lihat kondisi dan situasi apa namanya wilayah ya wilayah Peltu yang ada di Halmahera Utara ini teman-teman ya dan cuaca hari ini cukup lumayan cerah sembari teman-teman menikmati perjalanan sembari juga kita berbagi bagaimana pengetahuan tentang ketuhanan itu kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan jujur teman-teman seperti yang awal saya bilang sebenarnya saya tidak menginginkan untuk berangkat ke sini tapi Tuhan mengharuskan saya harus berangkat karena pernah saya berbicara malam-malam Tuhan saya bilang terlalu jauh untuk saya berangkat ke sana tapi ada ada suara yang saya dengarkan di dalam hati saya bukan di dalam di luar hati saya ataupun bukan bisingan hati tapi sesuara yang ada di dalam hati saya berbicara kamu harus berangkat jadi ya mau tidak mau saya harus berangkat demi menjalankan tugas dari negeri langit ya bercanda ya teman-teman tidak terlalu serius sambil santai saja saya berbicara sambil santai teman-teman juga bisa menikmati pemandangan pemandangan proyek yang ada di Halmahera Utara ini teman-teman ya seperti inilah jalan kehidupan manusia teman-teman tidak sama mereka mempunyai tugas masing-masing mereka mempunyai aktivitas masing-masing dan mereka mempunyai visi dan misi dalam kehidupan masing-masing tentunya hidup kita harus punya visi dan misi apabila kita tidak punya visi dan misi maka hidup kita seperti kapal tanpa mahkoda eh mahkoda tanpa nahkoda teman-teman seperti inilah teman-teman ya kondisi dan situasinya teman-teman bisa melihat secara langsung melalui video ini bagaimana keadaan yang ada di halmahera utara tapi saya belum bisa kemana-mana teman-teman belum bisa keluar daerah sini belum bisa memberikan pemandangan pemandangan yang lain tapi mungkin saya akan membuatkan video dimana nanti saya berada di pinggir laut di halmahera ini mungkin ya teman-teman nanti saya akan coba membuatnya untuk teman-teman semua kalau waktu saya sudah terkondisi dengan baik karena disini saya harus mengatur harus konsistensi waktu mengatur perempuan makan mengatur semuanya disini perlu diatur benar-benar konsisten konsistennya harus benar-benar harus kuat dan disini juga saya mendapatkan pelajaran bahwasannya disiplin itu sangat penting saya mendapatkan pelajaran dari Tuhan Tuhan mengirim saya ke halmahera utara untuk saya bisa belajar tentang konsisten dalam hidup konsisten dalam hidup itu ternyata kita harus bersahabat dengan sang waktu karena seperti yang saya katakan teman-teman sang waktu itu memang tidak akan pernah bisa mundur siapapun tidak akan pernah bisa memundurkan waktu kecuali yang mahasiskuasa itu sendiri dan disinilah dia memberikan saya pelajaran setiap manusia harus konsisten dari waktu harus mampu mengatur waktunya agar terjadi sesuatu kedisiplinan baik kedisiplinan ilmu ataupun kedisiplinan adab ataupun juga kedisiplinan di dalam belajar di dalam perjalanan spiritualis setiap-tiap diri menuju ke kerajaan Tuhan jadi tidak semata-mata disini sayang khalma hera utara ini tidak semata-mata urusan duniawi karena urusan duniawi adalah nomor kesekian teman-teman tapi disini saya mencoba menjalani tugas yang sudah dia berikan pelajaran apa yang harus saya dapatkan dari sini ataupun ada hikmah apa saya tidak tahu teman-teman yang jelas dia berkata kamu harus berangkat disanalah saya akan saya akan mengambil sebuah pelajaran apa yang akan dia berikan kepada saya teman-teman atau mungkin saya tidak tahu itu menjadi rahasia aku sendiri dengan Tuhan teman-teman dan kita seperti biasa sudah sampai di lokasi proyek teman-teman sebentar lagi kita sampai di sampai di kantornya nah disinilah teman-teman saya sudah sampai di kantornya namanya kantornya teman-teman nanti setelah sampai disini karena ini adalah masuk setelah istirahat siang tentunya saya harus absensi absensi siang teman-teman agar yang bekerja terkadang yang bekerja ada yang setengah hari ada yang full dengan absensi ini semua akan ketahuan mana yang bekerja setengah hari ataupun yang full teman-teman lihat sendiri pada saat kami sedang absensi di dalam kantor ini disebutnya kantor bahasa istilah lainnya teman-teman kantornya seperti ini nah setelah absensi selesai barulah kita menyelesaikan proyek ataupun pekerjaan yang pagi tadi yang sudah dibagi nah itu saya yang ada di atas teman-teman saya berada di atas karena pekerjaan saya untuk hari ini saya harus berada di ketinggian yang lumayan cukup tinggi kalau melihat orang ke bawah itu ya mungkin sekitar satu jari kecil dan kami memang harus disiplin daripada safety body harness helm sepatu itu semua harus terpakai karena kalau tidak dipakai maka akan dikenakan denda dengan denda masing-masing bervariasi nah seperti inilah teman-teman terkadang saya saya last di atas terkadang saya saat ini saya sedang menurunkan apa namanya alat berat ini teman-teman untuk menurunkan alat berat ini sampai ke bawah itu cukup tinggi teman-teman dan saya ambil videonya ini tetap tentunya saya colong-colong teman-teman karena kalau tidak menggunakan apa namanya kamera tersembunyi ataupun minta tolong sama teman-teman saya maka sebenarnya tidak boleh itu hanya sedikit gambaran daripada pekerjaannya teman-teman saya tidak bisa membagikan secara utuh pekerjaannya karena memang disiplin saya juga tidak boleh sebenarnya tidak boleh mengoperasikan video saya ataupun siapapun juga tidak boleh bermain HP di sana tidak boleh merokok di dalam memang aturannya sangat ketat sekali dan tibalah kami selesai bekerja teman-teman dan saat ini kami berada di depan kantor untuk menunggu mobil jemputan kembali dan menuju ke mes lalu kami pulang nanti untuk istirahat istirahat sore ya teman-teman nanti karena besok paginya kita harus berangkat lagi dan itu saya harus jalani selama 8 bulan konsisten benar-benar konsisten dari waktu dari pola makan dan dari segala macam ya teman-teman begitu pun juga ilmu ketuhanan orang itu harus konsisten kalau tidak konsisten maka tidak akan terjadi sesuatu disini saya sudah masuk ke mobil jemputan kita mau pulang ke mes karena sudah selesai dan juga disini sudah jam jam 6 ya teman-teman sudah jam 6 10 menit kita berangkat sekarang kita berangkat keluar daripada lokasi proyek menuju ke mes jadi saya tidak tahu dan saya juga mencoba memahami kenapa Tuhan memaksa saya untuk harus berangkat disini yang paling pertama saya tangkap adalah saya disuruh belajar untuk konsisten betul-betul untuk belajar konsisten artinya begitu pentingnya teman-teman begitu pentingnya kita menghargai sang waktu ini sembari kita jalan pulang sembari teman-teman melihat melihat pemandangan lokasi proyek dan juga saya mengingatkan kembali teman-teman pentingnya konsisten waktu itu yang dia berikan apa yang dia berikan pelajaran terhadap saya karena begitulah kehidupan jangan sampai lalai kalau bahasa ininya jangan sampai lalai teman-teman bagaimana kita tidak bisa lalai kita harus berangkat pagi istirahat siang berangkat lagi bekerja sore pulang dan itu selama 8 bulan seperti itulah kehidupan teman-teman bukan hanya berangkat pagi pulang siang ataupun malamnya teman-teman tapi disini Tuhan memberikan pelajaran dimana manusia harus konsisten dengan sang waktu harus disiplin waktu dan harus mampu menghargai sang waktu karena begitu berharganya waktu itu teman-teman banyak orang berbicara tentang sang waktu tapi belum tentu orang mendapatkan rasanya karena antara praktik dan teori itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan bahkan arti teori dulu atau praktik dulu atau teori dulu itu sesungguhnya selalu beriringan antara teori dan praktik atau praktik dan teori itu tidak pernah dipisahkan teman-teman mereka selalu seiring sejalan agar kita mampu benar-benar merasakan daripada begitu berharganya sang waktu menuju kepada kehidupan di kemudian hari telat teman-teman dan disinilah benar-benar rahasianya dimana sang waktu sangatlah penting sekali teman-teman sangat penting sekali untuk kita menuju kepada kehidupan yang lain andaikan orang bisa mengerti begitu luar biasanya sang waktu maka orang tidak akan pernah menyanyiakan waktunya melelaikan waktunya justru orang akan disiplin waktu syariat tarekat hakikat dan makrifat itu harus benar-benar seiring sejalan tidak ada yang terpisahkan antara syariat tarekat hakikat dan makrifat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibagi kalau ada yang membagi daripada itu semua maka sesungguhnya mereka sudah terbagi pada saat mereka sudah terbagi maka disitulah sebenarnya kelalaian terjadi teman-teman disinilah sebenarnya Tuhan mengajarkan bagaimana begitu pentingnya kita menghargai sang waktu dan kita juga mampu berkumpul dengan begitu banyaknya orang-orang dari berbagai ras dan suku untuk bisa saling menghargai saling menghormati antara satu dengan yang lain dimanapun kita berada kita harus mampu kita harus bisa benar-benar menyesuaikan diri beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang sudah Tuhan yang sudah Tuhan berikan terhadap kita saya pribadi hanyalah menjalankan takdir kehidupan yang sudah dia tentukan untuk tiap-tiap diri manusia jadi takdir itu sesungguhnya apa yang sudah dia perintahkan di dalam tiap-tiap diri manusia melalui hati-hati manusia maka jangan pernah menolaknya itu baru yang dinamakan takdir yang sesungguhnya yang datang langsung dari dirinya itulah takdir apa yang dia perintahkan itu yang kita jalankan apa yang dia suruh itu yang kita jalankan itulah yang disebutkan takdir yang datang langsung dari Tuhan jadi kita tidak perlu berpikir berpikir yang lain-lain teman-teman nah ini kondisi di dalam mobil teman-teman nah disitu di depan itu ada orang cinanya karena memang disini banyak sekali orang cinanya teman-teman banyak sekali orang cinanya disini hampir rata-rata disini banyak sekali orang cinanya teman-teman bisa lihat sendiri saya juga colong-colong apa hpnya apa namanya rekam kameranya agar dia namanya tidak enak ya teman-teman masa saya harus ngesut video secara secara terbuka jadi saya ambil saja dengan tersembunyi jadi teman-teman bisa lihat sendiri kondisi dan situasi yang ada disini saya hanya bisa berharap mudah-mudahan pengalaman-pengalaman saya di halmahera ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk sebuah pelajaran atau sebuah wawasan untuk teman-teman semua terutama diri saya sendiri teman-teman nah disini saya sudah sampai sudah sampai di lokasi mes sebentar lagi kita sampai di lokasi mes dan kita pulang lagi ke mes teman-teman teman-teman lihat sendiri banyak sekali orang dari berbagai suku daerah dan yang lain-lain banyak sekali teman-teman Jawa Ambon Sulawesi Manado Makassar Sunda pokoknya semua disini berkumpul teman-teman demi menjemput rezeki mereka masing-masing teman-teman melihat sendiri beginilah kehidupan orang-orang yang ada di PLTU yang ada di Halmahera utara teman-teman saya juga terkadang bingung bingung saya masih belum belum mendapatkan apa yang Tuhan maksud maksudkan atau Tuhan inginkan untuk saya tapi yang paling tidak yang saya tangkap adalah kita harus mampu menghargai waktu dan berdisiplin dengan waktu dan di depan saya ini adalah tempat air minum pengambilan air minum teman-teman jadi mereka membawa botol masing-masing untuk bekal minum mereka masing-masing teman-teman lihat sendiri maka ada yang Ambon ada yang Sulawesi dari wajah-wajah mereka terlihat mereka semua berkumpul disini nah disinilah teman-teman inilah antara teori dengan praktek kita harus sejalan mungkin selama ini pada saat saya membuat video saya hanya berteori tapi saat ini saya berada di Halmahera saya mempraktekkan apa yang saya teorikan jadi antara praktek dan teori sesungguhnya tidak bisa dipisahkan agar bisa terjadi sinkronisasi bisa sejalan seiring sejalan antara teori dengan praktek teman-teman saya hanya menjalankan saja takdir ini teman-teman sebenarnya saya tidak mau berangkat disini tapi mau tidak mau saya harus berangkat demi tugas dari negeri langit bercanda ya teman-teman tidak terlalu serius seperti inilah teman-teman manusia banyak sekali orang-orangnya dan itu kantinnya teman-teman ini kantin setiap PT mempunyai kantin masing-masing PT A PT B PT C kantinnya masing-masing saya sudah oh saya ambil nasi dulu nah disini disini ambil nasi teman-teman kadang-kadang teman order nasi dari kantin jadi tidak perlu ke kantin tapi kadang-kadang suka kantin nah disinilah mesh dapat saya tinggal teman oke lah cukup sampai di sini dulu teman-teman kita sambil di hari waktu dan kita sudah berada di penghutus acara saya mohon maaf kalian dan batin apabila diselakatan buat ucapan saya tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semua saya mohon maaf kalian dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh